Intro Halo semuanya, selamat datang di PTK Review Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film dari Jepang yang berjudul Shinjuku Suwan Film ini akan dibintangi oleh sejari Zawa yang terkenal dalam film Cross Zero Dan cerita di film ini akan terjadi perebutan wilayah antar gangster Dan tentu saja akan ada pertarungan yang sangat epic Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya Film ini akan berfokus pada kehidupan seorang pemuda bernama Shiratori Tatsuhiko Yang berada di kota Shinjuku Jepang Tatsuhiko yang baru datang di kota Shinjuku Terlihat sangat bingung untuk menghadapi kerasnya kehidupan di kota tersebut Tatsuhiko juga terlibat sebuah pertikean dengan beberapa orang pemuda di kota itu Dan akhirnya Tatsuhiko juga memutuskan untuk melawan kelompok pemuda tersebut sendirian Dengan jumlah yang sangat berbeda Membuat pertarungan itu sangat tidak seimbang Dan mengakibatkan Tatsuhiko harus mengalami kekalahan Dalam perkelahian melawan kelompok pemuda tersebut Beruntungnya ada seorang pria bernama Mako Yang membantu Tatsuhiko untuk menghentikan mereka Dan nampaknya Mako telah memperhatikan Tatsuhiko dari awal perkelahannya Melawan kelompok pemuda di kota tersebut Mako juga terlihat tertarik dengan keperibadian Tatsuhiko Yang berani melawan Walaupun dia tahu bahwa kondisinya sedang tidak baik-baik saja Kemudian Mako mengajak Tatsuhiko ke sebuah tempat makan di kota itu Mako juga menawarkan sebuah pekerjaan kepada Tatsuhiko Untuk bergabung dengan perusahaannya Menjadi seorang pencari bakat Mendengar hal tersebut Tatsuhiko pun menerima tawaran dari Mako itu Karena dirinya benar-benar membutuhkan sebuah pekerjaan Kemudian Mako memberikan sebuah pakaian kepada Tatsuhiko Dan menjelaskan apa saja tugas yang harus dilakukan Oleh pencari bakat seperti Tatsuhiko Dan ternyata tugas Tatsuhiko Adalah mencari wanita-wanita cantik dan menarik di kota Shinjuku Untuk dijadikan sebagai pelayan para pria kesepian Di sebuah rumah burdil Tatsuhiko yang sangat bersemangat dengan pekerjaannya itu pun Langsung mencoba untuk mencari beberapa wanita di sana Namun sayangnya Tatsuhiko selalu mendapatkan penolakan Dari wanita-wanita tersebut Setelah melihat Tatsuhiko yang mengalami kesulitan Akhirnya Mako menunjukkan bagaimana cara Untuk mendapatkan wanita dengan benar Dan akhirnya Tatsuhiko pun berhasil mendapatkan seorang wanita cantik dan seksi Di malam pertamanya itu Kemudian Tatsuhiko dan Mako Membawa wanita tersebut Ke sebuah rumah burdil milik perusahaan mereka bekerja Sementara itu di sisi lain Kita akan diperlihatkan seorang pemuda bernama Hideyoshi Yang juga bekerja sebagai seorang pencari bakat Akan tetapi Hideyoshi ini bekerja Untuk pesaing perusahaan Tempat Tatsuhiko bekerja Yaitu perusahaan harem Kemudian adegan berlanjut ke keesokan harinya Dimana Tatsuhiko berusaha untuk mencari wanita Yang mau bekerja dengannya Namun karena Tatsuhiko ini masih amatiran Akhirnya dia terlibat sebuah pertikean Dengan seniornya yang bernama Yasuke Tak lama kemudian Mako memanggil Tatsuhiko Dan mengajaknya ke kantor pusat perusahaan Brash Di sana Mako kembali mengajarkan Tatsuhiko Tentang pentingnya melakukan pengamatan Untuk mendapatkan seorang wanita Mako juga mengatakan Bahwa mereka harus mengetahui mood dari seorang target Sebelum menawarkan kerjasama dengan mereka Mendengar hal tersebut Tatsuhiko berusaha menangkap dengan cepat Dan berhasil mengenal Isa beberapa orang wanita Kemudian Shin berpindah pada Hideyoshi Yang sedang bertemu dengan dua orang pria Untuk mengambil pesanan narkobanya Jadi selain seorang pencari bakat Hideyoshi juga bekerja sebagai pengedar narkoba Setelah itu Shin berlanjut kepada partner Hideyoshi Yang bernama Hayama Yang sedang mendapatkan peringatan keras Dari pemimpin mereka yang bernama Matsukata Dan kemarahan tersebut Diakibatkan karena penurunan dari hasil mereka Sementara itu Hideyoshi memiliki rencana Untuk menghancurkan pesaing mereka Yaitu perusahaan Brash Dengan melakukan perluasan kawasan kekuasaannya Hideyoshi juga merusak handphone Milik pencari bakat perusahaan Brash Dan memerintahkan anak buahnya Untuk menyinggirkan pencari bakat Anggota dari perusahaan Brash Dari wilayah kekuasaan mereka Kemudian Shin berpindah pada pengimpin perusahaan Brash Yang bernama Yamashiro Yang tengah berada di sebuah rumah milik anggota Yakuza Bernama Amano Untuk membayarkan uang keamanan Namun tak disangka Yakuza Amano menolak mentah-mentah uang tersebut Dan mengatakan bahwa ada perusahaan lain Yang telah membayar dua kali lipat Dari jumlah uang yang dibayarkan oleh Yamashiro Dengan kata lain Yakuza Amano Sudah tidak lagi bekerja sama Dengan perusahaan mencari bakat Brash Mendengar hal tersebut Kedua petinggi lain Dari perusahaan Brash Yang bernama Seiki dan Tokishima Suga terlihat sangat kesal dengan hal tersebut Karena sudah dipastikan Itu adalah olah dari pesaing mereka Yaitu perusahaan harem Mendengar hal tersebut Mako berusaha untuk memberikan solusi Kepada para petinggi perusahaan Brash Dengan memanfaatkan keorganisasian anak buah perusahaan harem Sebagai sebabkan untuk membalikan keadaan Yaitu dengan mengajak perusahaan harem Untuk berbagi bar dengan mereka Dengan begitu Masalah tersebut bisa selesai dengan mudah Dan perusahaan Brash Tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk Yakuza Amano Seperti yang dilakukan oleh perusahaan harem Setelah itu Shin kembali pada Tatsuiko Yang kembali berusaha untuk mencari wanita Yang mau bekerja dengannya Beberapa saat kemudian Tatsuiko bertemu dengan seorang wanita Yang bernama Ryuko Ryuko adalah seorang bos Dari sebuah klub malam Yang terlihat sangat tertarik kepada Tatsuiko Hingga Ryuko memutuskan Untuk menjadi partner bisnis dari Tatsuiko Di hari berikutnya Tatsuiko kembali terlihat Sedang melakukan pekerjaan Untuk perusahaan Brash Sebagai pencari bakat Namun tiba-tiba Yosuke muncul bersama Seiki Dan mengajak Tatsuiko untuk pergi ke sebuah tempat Dimana akhirnya Tatsuiko Harus bertarung dengan Hideyoshi Dan para anggotanya Di sana Karena Tatsuiko memasuki wilayah mereka Hideyoshi terlihat sangat dendam Terhadap Tatsuiko Hingga Hideyoshi mengejar Tatsuiko Habis-habisan Dan dia mematahkan jari milik Tatsuiko Mako yang mengetahui hal tersebut Terlihat sangat marah kepada Seiki Namun Mako juga tidak bisa apa-apa Karena itu sudah menjadi keputusan Dari ketua perusahaan Brash Melihat Mako yang sangat kecewa dengan hal itu Seiki berjanji bahwa dia akan bertanggung jawab Atas keadilan untuk Tatsuiko Sementara itu keesokan harinya Seiki terlihat mendatangi Tatsuiko Dan mengajaknya untuk membalaskan dendam Terhadap apa yang telah dilakukan Hideyoshi Terhadap dirinya Seiki dan Tatsuiko juga melakukan perkelahian Dengan para pencari bakat perusahaan harem Namun itu semua adalah bagian dari strategi Seiki Untuk mengadu domba kedua pihak Antara perusahaan Brash dan perusahaan harem Setelah kejadian tersebut Pengimpin perusahaan Brash mendatangi kantor pusat perusahaan harem Untuk meminta Matsukata membubarkan harem Yamashiro juga menawarkan sebuah uang rahasia Kepada Matsukata Agar dia mau membubarkan harem Untuk perusahaan Brash Dan kembali lagi ke Tatsuiko Harus menjadi umpan Sampai Matsukata menyetujui tawaran tersebut Namun tiba-tiba Mako dan Hayama datang Dan mengatakan bahwa perusahaan harem Akan bekerja sama dengan perusahaan Brash Mendingan hal itu Seiki terlihat curiga Dengan keputusan tersebut Tapi Yamashiro meyakinkan Seiki Bahwa ini akan berjalan dengan baik Dan akhirnya mereka pergi meninggalkan kantor pusat perusahaan harem Setelah Yamashiro dan anggotanya pergi Dari tempat tersebut Hayama dan Hideyoshi terlihat menemui Matsukata Dan mengatakan bahwa ini adalah rencana mereka Untuk membubarkan perusahaan Brash Karena mereka juga tidak benar-benar akan bergabung Dengan pesaing mereka yaitu perusahaan Brash Keesokan harinya semua anggota perusahaan Brash Maupun perusahaan harem terlihat berkumpul di sebuah tempat Dimana Yamashiro mendeklarasikan Bahwa dia adalah ketua bagi perusahaan harem Maupun perusahaan Brash Kemudian scene berlanjut pada Hideyoshi Yang bertemu dengan seorang wanita bernama Akiha Yang tengah dikejar-kejar oleh seorang pria Pria tersebut mengatakan Bahwa Akiha telah mencuri sejumlah uang dalam sakunya Mendengar hal itu Hideyoshi langsung membayar semua kerugian pria tersebut Dan meminta Akiha untuk bekerja di sebuah rumah burdil Untuk menggantikan uang milik Hideyoshi Sementara itu di tempat lain Terlihat Tatsuhiko yang bertemu dengan seorang gadis bernama Aiko Dan berhasil merekrutnya untuk bekerja sama dengannya Kemudian scene berlanjut pada Mako Yang mengunjungi sebuah klub malam milik Ryoko Di sana Mako menemui seorang pria Dan memintanya untuk memberikan informasi Tentang salah satu anggota perusahaan harem Yaitu Hideyoshi Di keesokan harinya Scene berlanjut pada Hideyoshi Yang berusaha untuk menghasut para anggota perusahaan beras Untuk melakukan pengkhianatan Dengan mengiming-iming mereka dengan sejumlah uang Setelah melihat uang tersebut Anggota dari perusahaan beras itu pun setuju Untuk berkhianat dan bergabung dengan Hideyoshi Melihat ada kejanggalan Beberapa petinggi perusahaan beras pun mulai mencurigai Hideyoshi Karena melihat Hideyoshi yang mampu membayar banyak orang Kemudian adegan berlanjut pada Tatsuiko Yang kembali bertemu dengan Aiko Tatsuiko terlihat sangat memperhatikan Aiko Dan selalu berusaha untuk membahagiakannya Kemudian Aiko juga memberikan sebuah boneka Kepada Tatsuiko Dan meninggalkannya untuk melanjutkan pekerjaannya kembali Kembali lagi ke rumah bordil Tempat Akiha bekerja Hideyoshi terlihat menemui Akiha yang kelelahan Lalu memberikannya sebungkus narkoba Di hari berikutnya Terlihat Yosuke yang mau mengabarkan Bahwa gadis rekrutan Tatsuiko Yang bernama Aiko telah meninggal dunia karena bunuh diri Tatsuiko yang mendengar hal tersebut pun Langsung berlari untuk memastikan kebenarannya Dan setelah mengetahui kebenaran tersebut Tatsuiko selalu menyalahkan dirinya sendiri Karena tidak bisa membahagiakan Gadis rekrutannya tersebut Setelah kematian Aiko Tatsuiko terlihat berjalan lesu Dan tidak bersemangat seperti biasanya Hingga beberapa saat kemudian Tatsuiko bertemu dengan beberapa orang wanita rekrutannya Dan mereka berterima kasih kepada Tatsuiko Lantaran telah memberikan mereka sebuah pekerjaan Sementara itu di tempat lain Seiki terlihat meminta pacarnya Untuk melakukan sebuah penyamaran Agar bisa direkrut oleh para pencari bakat perusahaan harem Singkat cerita pacar Seiki berhasil menjalankan tugasnya Dan bergabung dengan wanita Hasil rekrutan para pencari bakat perusahaan harem Dalam penyamaran tersebut Pacar Seiki mendapatkan sebuah informasi Dimana ternyata para wanita Hasil rekrutan anggota perusahaan harem Mereka diberi narkoba secara gratis oleh Hideyoshi Namun sayangnya ada anggota harem Yang mengetahui penyamaran tersebut Dan melaporkannya kepada Hideyoshi Kemudian scene berlanjut pada Tatsuiko Yang berkelahi dengan seorang manajer rumah bordil Tatsuiko melakukan hal tersebut Karena dia tidak tahan melihat manajer itu mengejar Akiha Tatsuiko pun membawa Akiha pergi dari tempat itu Dan membawanya ke sebuah tempat kerja yang baru Sementara itu pacar Seiki Menginformasikan bahwa akan ada transaksi narkoba Yang akan dilakukan oleh Hideyoshi di tempat bowling Seiki yang mendengar hal tersebut Berusaha untuk mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya Namun ternyata Seiki telah dijebak oleh Hideyoshi Yang kemudian mengejarnya hingga bawa belur Kemudian film berlanjut pada Tatsuiko Yang kembali bertemu dengan Akiha Namun tak disangka Akiha menjatuhkan sebungkus narkoba miliknya Didekat Tatsuiko Melihat hal itu Tatsuiko pergi ke tempat menitipkan Akiha bekerja Untuk menanyakan tentang hal itu Tatsuiko juga mendatangi semua rumah bordil tempat Akiha bekerja dulu Dan ternyata disana Akiha sedang menghisap narkoba Bersama manajer rumah bordil tersebut Melihat kejadian itu Tatsuiko berusaha keras untuk menyadarkan Akiha Dan mengajaknya untuk pergi dari tempat itu Namun Tatsuiko malah bertemu dengan Hideyoshi Yang sedang membawa sebuah koper Tatsuiko yang penasaran dengan isi koper tersebut pun Berusaha untuk merebutnya Dan pada akhirnya mereka kembali berkelahi yang kedua kalinya Akiha yang ingin membantu Tatsuiko Akhirnya menusuk manajer rumah bordil dengan sebuah pisau Melihat hal itu Tatsuiko berusaha untuk membawa Akiha pergi sebelum polisi datang Akan tetapi Akiha menolak ajakan tersebut Dan memilih untuk menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian Keesokan harinya Tatsuiko terlihat tengah diintrogasi oleh Yamashiro Dan anggotanya terkait koper yang dibawa oleh Hideyoshi Namun tiba-tiba Mako datang Dan mengatakan bahwa dia tahu siapa yang telah menyuplai narkoba kepada Hideyoshi Akhirnya Mako dan anggota brush yang lainnya Langsung mendatangi orang tersebut Untuk menanyakan kebenarannya Sementara di tempat lain Terlihat Tatsuiko yang mengambil koper Yang telah disembunyikannya Dan akan bertemu dengan Hideyoshi Namun Tatsuiko kepergur Ryoko yang berada di sana Ryoko mengatakan bahwa ada GPS Di dalam jas Tatsuiko yang telah dipasang oleh Mako Tanpa pengetahuan Tatsuiko Ryoko juga memberikan Beberapa berkas tentang Hideyoshi kepada Tatsuiko Yang ternyata Hideyoshi itu Adalah teman lamanya Tatsuiko Mendengar hal tersebut Tatsuiko pun berterima kasih pada Ryoko Dan segera pergi untuk menemui Hideyoshi Kemudian scene berlanjut pada Tatsuiko Yang sedang berbicara dengan Hideyoshi Dimana Tatsuiko terlihat Sedang berusaha untuk menyadarkan Hideyoshi Dari perbuatannya Namun Hideyoshi tak peduli dengan hal tersebut Dan meminta Tatsuiko untuk melemparkan kopernya Dan akan ditukar dengan koper yang lain Yang berisikan uang 20 juta yen Namun ternyata Hideyoshi Membohongi Tatsuiko Yang membuat Tatsuiko melompat dari sebuah gedung Ke gedung Hideyoshi berada Kemudian Tatsuiko menantang Hideyoshi Untuk bertarung satu lawan satu Sampai mati Namun tiba-tiba Hideyoshi menyerang Tatsuiko Dengan sebuah pisau Untungnya Tatsuiko Berhasil memenangkan pertarungan tersebut Lalu menganggap Hideyoshi sebagai saudaranya Dan membiarkan Hideyoshi pergi Dengan membawa koper yang berisikan uang Beberapa saat kemudian Yamashiro datang dan meminta koper yang berisikan narkoba Yang ditinggalkan oleh Hideyoshi Yamashiro sangat mengapresiasi jasa Tatsuiko Dan akan menaikkan jabatannya Keesokan harinya Terlihat Hideyoshi yang mendapatkan serangan Dari sekelompok orang Dan tiba-tiba Hideyoshi mendapatkan tembakan Dari orang misterius Mako yang mendengar hal itu pun Menuduh Hayama sebagai pelakunya Namun Hayama mengatakan Bahwa dia sama sekali tidak terlibat Dalam kejadian tersebut Kemudian scene berlanjut pada Mako Yang bertemu dengan Yakuza Amano Yang berada di sebuah klub malam milik Ryuko Dimana disana Yakuza Amano Mengakui kehebatan dari Mako Lalu mengajaknya untuk bersulang Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton